Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Reza Natalia Rompas. Saya merupakan alumni dari SMP dan SMA Kristen Generasi Unggul Angkatan 2019. Saya ingin mengucapkan Happy Graduation Day untuk ade-ade Angkatan 2020. Selamat atas kelulusannya dan selamat memasuki kejenjang yang lebih tinggi. Walaupun kondisi sekarang ini belum kondusif, kalian jangan pernah berkecil hati ataupun patah semangat ya. Sedikit berbagi cerita, saya sekarang berkuliah di Universitas Pelita Harapan, mengambil jurusan hubungan internasional, dan sekarang saya berada di semester yang ketiga. Memasuki tahap perkuliahan tidak semudah dan seenak yang kita harapkan, teman-teman. Banyak tantangan serta rintangan yang akan kita hadapi. Memang kehidupan perkuliahan itu terlihat lebih bebas. Akan tetapi, di waktu bebas itulah kita ditantang untuk lebih bijak dalam menggunakan waktu. Baik dalam belajar, mengikuti organisasi, atau meluangkan waktu bersama teman-teman. Cara pengajaran di SMA dan di perkuliahan juga berbeda, teman-teman. Pengajaran yang disampaikan guru SMA biasanya lebih terperinci, sedangkan dosen pengajarannya lebih umum, sehingga kita ditantang untuk lebih proaktif dalam belajar. Tantangan berikutnya yaitu dalam memilih pergaulan. Memang benar, kita tidak boleh memilih-milih teman. Akan tetapi, soal memilih teman karib, kita harus lebih bijak. Pilihlah teman yang dapat mendorong kita ke arah yang lebih baik, di mana ia dapat memisahkan mana waktu belajar dan waktu itu bersantai. Bukan sebaliknya, membawa kita ke kebiasaan yang buruk. Di kehidupan perkuliahan, kita juga ditantang untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Puji Tuhan, sejak SMP dan SMA, saya sudah dibiasakan untuk menerapkan nilai-nilai yang baik, yaitu gentleness, excellence, nature, and unity. Dan yang terpenting dari itu semua, saya belajar betapa pentingnya untuk kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kebiasaan yang ditanam seperti devotion, membaca firman, dan merenungkannya, itu sangat penting dilakukan. Karena tanpa pertolongan serta penyertaan Tuhan, saya sendiri tidak dapat melewati tantangan di perkuliahan ini. Ada saatnya di mana kita akan merasakan bahwa hal ini terlalu sulit untuk dilakukan, atau bahkan mustahil untuk dilewati. Tapi, saat kita mengandalkan Tuhan, seberat apapun tantangannya, kita pasti dapat melewatinya. Oke, baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya bagikan. Tetap semangat dan tetap mengandalkan Tuhan. God bless you! Terima kasih telah menonton!